Lembaga Swadaya Masyarakat Institut Hijau Indonesia bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam simposium pemuda di Senayin, Jakarta, menyoroti isu dan permasalahan lingkungan hidup. Acara tersebut menitikberatkan sejumlah permasalahan iklim yang seharusnya menjadi perhatian pemuda agar lebih peduli dan memberikan kontribusi besar bagi kepentingan publik. Isu lingkungan hidup dinilai menjadi isu prioritas dan menjadi salah satu fokus yang harus diperhatikan oleh banyak pihak, khususnya anak muda. Oleh sebab, isu lingkungan hidup mencakup sejumlah permasalahan iklim di Indonesia sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Anak muda, dinilai Ketua Institut Hijau Indonesia Halid Muhammad, dapat memberi andil besar terhadap perubahan lingkungan dengan menyuarakan permasalahan lingkungan yang dialami di Indonesia hingga mendorong pemerintah dalam menginisiasi program-program kelompok sebagaimana yang diungkapkan dalam simposium pemuda di kawasan Senayin, Jakarta pada Sabtu 4 November. Menurut kami saatnya pemuda itu bergerak menjadi lebih sistematis gerakannya dan membangun solidaritas untuk betul-betul memperjuangkan masa depan mereka. Tidak hanya Indonesia tapi juga dunia yang sedang mengalami krisis iklim, biodiversity loss, dan juga pencebaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Wahid Zensi Suhadi menilai simposium tersebut mampu memberikan ruang aspirasi kepada para pemuda. Memberikan ruang kepada orang muda untuk merancang membangun ekonomi yang mengadres tiga persoalan tadi. Satu persoalan ketimpangan, yang kedua persoalan kehancuran lingkungan, yang ketiga itu persoalan ketumbuhan ekonomi. Nah, ekosistem ekonomi Nusantara ini bersama orang muda juga, kita rancang bagaimana menumbuhkan ekonomi, dia dapat memulihkan fungsi lingkungan, dan juga dia dapat mendistribusikan kesejahteraan dari ketimpangan. Wahid berharap para pemuda dapat lebih peduli dengan fenomena kerusakan alam yang terjadi, seperti tidak ada lagi hutan yang terbakar, kerusakan alam yang semakin minim, hingga kesadaran masyarakat dalam mengatasi sampah yang lebih komprehensif. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Hairul Izan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Situasi sosial dengan kecenderungan, selamat menikmati. Terima kasih.